Setelah masyarakat Indonesia beramai-ramai merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72, kemarin siang warga kota Bandung memadati area sekitar Gedung Sate untuk melihat Karnaval Kemerian Kemerdekaan 2017. Karnaval dengan tema Nyalakan Api Semangat Kerja Bersama menjadi puncak dari rangkaian acara peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-72 atau sebagai penutup bulan kemerdekaan yang dimulai sejak 1 Agustus 2017 lalu. Karnaval ini pun diikuti oleh 2.500 peserta dari sejumlah daerah di Indonesia. Acara ini pun turut dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi. Bapak Jokowi dan Ibu Iryana terlihat memakai pakaian adat Sunda dan mengikuti pawai karnaval dari atas mobil hias yang diberi nama Kereta Pancasila. Kereta Pancasila sendiri akan melewati beberapa titik. Mulai dari depan Gazi Bugurung Sate menuju Jalan Insinyur Haji Juanda lalu menuju ke Jalan Merdeka, Jalan Tamblok, Lengkong, Jalan Asia Afrika dan berakhir di Taman Fanda. Tidak hanya Bapak Presiden Jokowi saja yang berada di Kereta Pancasila. Wali kota Bandung, Bapak Ritwan Kamil pun turut berada di Kereta Pancasila tersebut. Karnaval ini melanjutkan tradisi penutup puncak perayaan bulan kemerdekaan dengan karnaval rakyat yang rutin diadakan sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, perayaan kemerdekaan bertajuk karnaval Hatulistiwa disenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tahun 2016 dilanjutkan dengan karnaval kemerdekaan Pesona dan Autoba di Parapat, Sumatera. Di tahun ini pemerintah ingin menonjolkan kekayaan kreativitas yang dimiliki oleh kota Bandung. Kreativitas ini diharapkan dapat menggelarkan semangat keberagaman dan kerjasama yang ingin sampaikan lewat perayaan ini.